Al-Furqan Tidak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya Yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman kelat Alhamdulillah doa narasumber yang tadi kami sampaikan, yang kami jelaskan tadi Telah hadir bersama kita di studio Al-Furqan TV Kita akan memperkenalkan dulu beliau Yang pertama ini adalah Masya Allah Al-Ustadz Abdullah Zain Hafidhullah Ta'ala Kita akan salam dulu ya beliau Assalamualaikum Wr Wb 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 Bukan tema yang spesial sekali karena merupakan salah satu takkosus dari beliau ya Masya Allah kita akan membahas terkait dengan parenting anak Tentunya yang kita angkat adalah judul menjadi orang tua berkualitas antara tantangan dan juga solusi Jadi sebagai prakarta awal yang kita tahu bahwasannya orang tua adalah garda terdepan dalam bentuk generasi penerus Pendidik dan pengasuh yang berkualitas bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik dan materi anak-anak Tetapi juga membimbing mereka dalam memahami nilai spiritual, etika, dan moralitas yang menjadi dasar pada ajaran agama Islam Dalam talk show, dalam ngobrol santai kita pada hari ini Kita akan mendalami bagaimana kita dapat memadukan kebijaksanaan dan ajaran islami dalam membentuk karakter anak-anak Sebagai boldnya, sebagai garis besarnya adalah Kami akan menjelajahi tantangan yang dihadapi orang tua dalam memadukan antara tuntutan dunia modern Dengan nilai-nilai keagamaan Serta mencari solusi yang sesuai untuk menjalani peran orang tua yang efektif Jadi hari ini kita akan berbagi pengetahuan, nasihat, dan pengalaman Menggali wawasan bersama, memotivasi satu sama lain untuk menjadi orang tua yang berkualitas Mampu memimbing anak-anak menuju kehidupan yang seimbang dan bermakna sesuai dengan ajaran Islam Sebelumnya Ustaz, jazak mulai heran Ustaz atas kehadirannya Masya Allah, yang kita tahu bahwasannya Ustaz Abdulazen dan Ustaz Yusuf Rustam merupakan mudir ya Ustaz di Tunas Imu, mahat Tunas Ilmu dan Ustaz Yusuf Rustam ini di Ibnu Abbas, Bojonegoro Sehingga suatu kehormatan besar gitu ya Kami di Alpharkon TV bisa mengundang beliau-beliau ini untuk masuk di studio kita di Alpharkon TV Kita akan ke Ustaz Abdulazen dulu ya Ustaz, Masya Allah Ustaz ya Kita sering melihat ya Ustaz ya, atau sering melihat Ustaz di kajian-kajian Ustaz Mungkin di tayangan di online, di Youtube dan lain sebagainya Ustaz banyak membahas terkait dengan parenting gitu Ustaz ya Kadang-kadang ada stigma yang berbicara seperti ini Ustaz, sebagai awal aja Ustaz ya Kenapa kita banyak sih belajar parenting, kenapa tidak belajar tawhid, akidah, fik dan lain sebagainya gitu Ustaz ya Ustaz, tapi Ustaz lebih banyak membahas terkait dengan parenting islami dan lain sebagainya Menurut Ustaz ya, seberapa penting Ustaz kita mempelajari ilmu parenting islam Ustaz Di samping kita juga mempelajari ilmu-ilmu Islam terkait dengan akidah, tawhid, dan lain sebagainya Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'at Islam itu ajaran yang sempurna Sehingga mencakup seluruh aspek kehidupan Semua sisi dalam kehidupan manusia itu diatur Di dalam agama kita, agama Islam Dan salah satu aspek Yang akan dialami oleh setiap manusia Apalagi yang sudah berkeluarga adalah masalah pendidikan anak Sehingga tidak mungkin masalah ini tidak dijelaskan dalam Islam Maka memahami Islam tidak boleh parsial, tidak boleh sepotong-potong Jadi harus dipahami sebagai sebuah ajaran yang membahas Semua sisi kehidupan kita Sehingga kalau kita hanya sekedar mempelajari satu sisi Kita tinggalkan sisi yang lain Maka itu akan mengakibatkan ketimpangan di dalam kehidupan kita Ada pun kalau dikatakan tadi saya lebih sering membahas tentang ilmu parenting Maka sebenarnya tidak juga sih Karena realitanya dalam satu pekan Pembahasan tentang tema itu paling cuma satu kali Ada pun yang lainnya Pengajian-kajian saya yang lainnya adalah tentang Tafsir Al-Quran Kemudian juga tentang Akhidah, tentang adab Jadi Tidak cuma itu saja Tidak cuma parenting saja Itu saja Masya Allah Jadi memang ternyata Ustadz juga banyak membahas terkait dengan Tauhid, akhidah, dan lain sebagainya juga Ustadz ya Dan sebagai mungkin pelengkapnya Ustadz terlalu menyampaikan masalah Parenting agama juga Ustadz Jadi memang menarik sekali Ustadz Ilmu parenting ini Tentunya kita sebagai umat muslim juga Terkhusus sebagai orang tua gitu ya Kita juga harus mendalami dan juga Memahami bagaimana Ajaran-ajaran Islam mengajari tentang Kita mendidik anak gitu Ustadz ya Nah di zaman sekarang ini Ustadz Yang menjadi tantangan utama dalam membangun Keluarga Islami yang berkualitas itu Kalau menurut Ustadz Bagaimana caranya sih Ustadz Kita bisa membangun keluarga Islami yang berkualitas itu Seperti apa Ustadz? Pertama belajar Ya Segala sesuatu itu dilandasi dengan ilmu Mau berumah tangga dilandasi dengan ilmu Mau sholat dilandasi dengan ilmu Mau puasa dilandasi dengan ilmu Termasuk dalam pendidikan anak itu dilandasi dengan ilmu Maka yang pertama adalah belajar Belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik Sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Yang harus belajar ya dua-duanya Ya bapaknya ya ibunya Dua-duanya harus belajar Sehingga nanti terdapat kesamaan visi Antara suami dan istri Antara bapak dan ibu Setelah belajar Kemudian mulai diperaktikan sedikit demi sedikit Semampu yang bisa dilakukan Nah dalam praktek itu Wajar ketika terjadi Ada kesalahan Kekeliruan Ya Ada trial Ada error itu biasa Ya Yang penting Ketika terjadi kesalahan itu Ada yang negur Dia segera untuk Berkenan memperbaiki diri Saling menegur antara suami dengan istri Bahkan antara anak kepada orang tua pun juga Diperkenankan untuk menegur Yang penting dengan cara yang baik Jadi yang pertama belajar Yang kedua berusaha untuk mempraktekan sedikit demi sedikit Begitu Karena pada titik menegurnya itu Sering muncul sebuah konflik-konflik kecil Antara suami dengan istri Ataupun orang tua dengan anak Kita akan bahas lagi lebih lanjut Sekarang ini kita ke Ustaz Yusuf Urstam Kita sering melihat Ustaz Begitu semangat Saat Ustaz menyampaikan masalah akidah Tauhid dan lain sebagainya Nah sekarang kita bicara terkait dengan akidah Atau tauhid gitu Ustaz ya yang kepada anak-anak nih Ustaz Kalau anak meminta nasihat Ustaz Seberapa penting sih Ustaz anak usia dini Kita kenalkan dengan akidah dan tauhid kepada anak kita Ustaz Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbiyah jema'in wa ba'd Ini merupakan tanggung jawab orang tua ya tentunya Mengenalkan anak-anak Akidah yang benar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian Dan keluarga kalian dari api neraka Bagaimana cara menjaga itu Ya tentunya dengan mengenalkan akidah kepada Anak-anak semenjak dini ya Apalagi orang tua itu yang paling besar Prosentasenya di dalam membentuk akidah anaknya Fa'abawahu yuhawidhanihi au yunashironihi Jadi pengaruh besarnya orang tua itu Bisa menjadikan anaknya jadi Yahudi atau jadi nasroni Sehingga orang tua tidak boleh Istilahnya tidak perhatian kepada masalah Akidah kepada anak mereka semenjak dini Dan itu merupakan pendidikan Para nabi kepada anak-anak mereka juga Nabi Agub contohnya Memberikan nasihat kepada putranya Nabi Yusuf a.s Innahu alimul hakim Memperkenalkan kepada siapa Rabnya Azza Wajal Jadi ini sudah merupakan Dabu sholihin Sudah merupakan kebiasaan orang-orang sholih Sejak zaman dahulu kala Mengenalkan akidah kepada Anak-anak mereka semenjak dini Karena orang tua juga Tanggung jawabnya berat Menjaga anak istrinya Dirinya dan anak istrinya dari api neraka Dan itu tidak bisa tanpa Menanamkan nilai-nilai akidah Sejak dini kepada Anak-anak mereka Jadi penting ya Penting sekali Memperhatikan perkara akidah pada Anak-anak semenjak usia-usia dini Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Terkait dengan tantangan yang kedua Kita sebagai orang tua itu kan Dituntut untuk menjaga Keseimbangan gitu Antara kewajiban menuntut ilmu agama Dengan tuntutan dunia juga Tuntutan dunia modern terkhusus Seperti perkembangan zaman Terkait teknologi Mungkin sekarang Jamannya ada internet Handphone dan lain sebagainya Nah kalau Saran dan nasihat dari usia-usia Seperti apa usia-usia Dan mungkin apa yang usia-usia terapkan Di Mahat Ustadz Ibn Abbas Kepada anak didik Ustadz Untuk kita memberikan Suatu apa ya Ustadz ya Keseimbangan tersebut Ustadz Antara ilmu dinia Yang memang kita khususkan Dan juga ya Mau tidak mau Teknologi modern itu juga akan masuk Ustadz Sayyid Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Antara Pelajaran agama Dengan teknologi modern ya Bagaimana menseimbangkannya pada Pada anak Tentunya ini Sesuai kebutuhan aja ya Tidak perlu Terlalu ditekankan pada anak Terkadang anak ada yang Punya Muyul ke sana Terkadang juga Ada yang cuek ke arah sana Jadi Seorang pendidik harus tahu Anak ini sukanya apa Kecondongannya kemana Kemudian diarahkan Dan juga Menimbang Masalahat yang ada pada Teknologi tersebut ya Apakah mafsadatnya itu besar Atau tidak Apakah dia lebih pada Kepada buang-buang waktu Seperti game dan seterusnya Ini kalau buang-buang waktu Kan waktu kita ini Berharga Dan Sekarang Fenomena di lapangan sendiri Dengan adanya teknologi modern ini Banyak Dari kita juga Buang-buang waktu juga ya Yang padahal waktu itu Sangat berharga bagi seorang Muslim Jadi intinya Masalah dunia ini Sebatas kebutuhan saja Tidak menjadi Prioritas utama Yang jadi Tujuan utama Atau prioritas unggulan Tentunya adalah agama Agama itu sendiri Ditancapkan sedalam mungkin Kepada Para Anak didik Ini yang harus menjadi Usaha keras kita disitu Dan kita bikin ma'ahat Yang Seperti ini Di ma'ahat kita disini juga Di ma'at kita pun juga Pendidikan agama menjadi Prioritas utama Daripada Perkara-perkara yang Sifatnya Duniawi Bisa nyuting Kayak gini contohnya Jadi Dunia Sifatnya sekedar Sampingan saja Tidak menjadi Tujuan utama Kalau itu dibutuhkan Maka dipelajari Dan diarahkan Sehingga nanti Tidak merusak Perkara akhiratnya Sang Sang anak Nah Insya Allah Jadi urusan dunia itu Hanya seperlunya saja Terkait dengan teknologi pun Kita tidak akan bisa menolak Karena era zaman sekarang ini Juga cukup Kuat sekali Untuk pengaruh-pengaruh Teknologi-teknologi baru Insya Allah Kita ke Ustaz Abdulazin Insya Allah Kalau dari Ustaz nih Konteks teknologi Dan informasi Yang kita lihat sekarang ini Kan begitu cepat berkembang Dan Bagaimana Orang tua bisa memastikan Anak Anak-anak Mendapatkan pendidikan Agama yang kuat Di samping Memang Begitu Apa namanya Cepatnya Perkembangan teknologi Dan mudahnya Semua akses itu Ada di tangan anak Tentunya dalam hal ini Pertama orang tua Perlu jadi contoh dulu Ketika dia pengen Mendidik anaknya Memiliki Pemahaman yang Baik Memiliki Keimanan yang kuat Orang tuanya Harus ngasih contoh dulu Kepada anak-anaknya Bagaimana Orang tuanya ini Benar-benar Tekun Belajar agama Kemudian Bagaimana Orang tuanya ini Mempraktekan Ajaran-ajaran Agama Dalam kehidupan Dalam ibadah Dalam Berkeyakinan Dalam Berkemahaman Ketika Anak itu Melihat orang tuanya Menjadi Teladan Maka Insyaallah Anak itu Akan mencontoh Orang tuanya Kata pepatah Buah itu Kalau jatuh Gak akan jauh-jauh Dari Pohonnya Ini Yang pertama Jadi harus Memberikan contoh Yang kedua Perlu Memberikan Arahan Kepada anak Bagaimana Cara menggunakan Teknologi itu Dengan baik Dan benar Karena Tanpa Arahan Bisa Berbahaya Anak-anak Kita ini Akalnya Belum sempurna Yang Dewasa Saja Kalau akalnya Sudah sempurna Masih bisa Rusak Apalagi Yang Belum Sempurna Kita-kita Ini Yang sudah Sempurna Dalam Ukuran Manusia Akalnya Itu saja Masih bisa Terserat Dalam fitnah Apalagi Anak-anak Jadi Perlu ada Arahan Yang ketiga Perlu ada Pengawasan Perlu ada Pengawasan Ketika Ketika anak Ketika anak itu Mendapatkan Kesempatan Untuk Menggunakan Sarana-sarana Teknologi itu Perlu ada Perlu ada Pengawasan Pengawasan Dari orang tua Supaya Tidak terjadi Hal-hal Yang tidak Diinginkan Begitu Terjadi Sesuatu Maka Segera Ditegur Dan Diingatkan Jadi yang Pertama Adalah Contoh Dari orang tua Yang kedua Adalah Perlu ada Pengarahan Dan yang ketiga Perlu ada Pengawasan Nah berbicara Terkait dengan Pengawasan Perhatikan Kita juga Butuh Sebuah Komunikasi Antara kita Sebagai orang tua Dan juga Kepada anak Nah menurut Bagaimana Komunikasi Yang efektif Untuk membentuk Pola pikir Islami Pada anak-anak Di zaman sekarang Tentunya kan Kita tidak akan Bisa lepas Dari anak-anak kita Mungkin Akses dia di Youtube Dan lain sebagainya Terkadang Kita juga Melihat Ada yang Dia melihat Tayangan-tayangan Yang sebenarnya Tidak patut Untuk dia Lihat Itu salah satu Contohnya Nah mungkin Bagaimana kita Membangun Komunikasi itu Kepada anak Tentunya Kita berharap Dia juga Mendapatkan Pola pikir Islami Dari teknologi Yang dia Jalani Atau dia Gunakan Saat ini Salah satu Perbedaan Yang paling Menonjol Antara anak-anak Kita hari ini Dengan Kita dulu Ketika jadi Anak-anak Itu adalah Masuknya Informasi Yang sangat Beragam Kepada Anak kita Tidak Seperti kita Dahulu Saya ingat dulu Itu Kalau gak salah Stasiun TV Satu-satunya Yang Yang bisa Diakses Di kampung-kampung Itulah TVRI Kalau gak salah TV pertama Jadi Akses Untuk mendapatkan Informasi itu Dari Satu Arah Makanya Saat itu Kita itu Diomong Sama orang tua Kita Disuruh A Kita akan Melakukan A Disuruh B Melakukan B Dan kita Kalau gak Mau melakukan Itu kan Bisa dipukul Bisa dimarahin Dan kita Nurut Tapi Apakah Seperti itu Anak-anak kita Hari ini Kayaknya Enggak Kayaknya Enggak Kenapa Bisa Enggak Karena Akses Informasinya Itu Begitu Banyak Enggak Gak Gak Cuma Dari Satu Stasiun TV Dari Berbagai Macam Stasiun Bahkan Juga Dari Internet Dari HP Dari Obrolan Dengan Teman-teman Sehingga Anak Sekarang Itu Ketika Diperlakukan Seperti Dulu Orang tua Kita Memperlakukan Kita Atau Seperti Bah Kita Memperlakukan Orang tua Kita Kalau Diperlakukan Seperti Itu Realita Yang Ada Adalah Mereka Akan Memberontak Maka Dalam hal ini Kita Perlu Banyak Diskusi Diskusi Jadi Menjelaskan Dengan Alasan-alasan Yang Memuaskan Anak Contoh Tontonan Kenapa Kita Harus Memilih Tontonan Yang Baik Jelaskan Kepada Anak Alasannya Apa Kalau Nonton Tontonan Yang Gak Baik Yang Bermuatan Pornografi Nanti Akan Mengakibatkan ABCD Bahaya Di dunia Bahaya Di akhirat Apa Bahaya Di dunia Mungkin Kecanduan Bikin Bikin Tidak Bisa Belajar Bikin Tidak Tenang Hati Bikin Susah Menghafal Dan Seterusnya Bahaya Di akhirat Jelaskan Bisa Terancam Dengan Siksaan Neraka Bisa Terancam Dengan Siksaan Kubur Dan Macam-macam Jadi Perlu Ada Diskusi Perlu Ada Diskusi Kalau Siapa Nabi Ibrahim A.S. Ketika Mendapatkan Wahyu Dari Allah A.S. Untuk Menyebelih Puteranya Yaitu Nabi Ismail Itu saja Beliau Sampaikan Fandhur Mada Tara Ini saya Dapat Wahyu Dari Allah Untuk Menyebelih Kamu Fandhur Mada Tara Menurut Kamu Gimana Bayangkan Ini adalah Wahyu Tetap Diajak Untuk Diskusi Untuk Disampaikan Minta Pendapatnya Dan Alhamdulillah Karena Nabi Yusuf Dididik Nabi Ismail Dididik Dengan Baik Oleh Nabi Ibrahim Maka Komentarnya Langsung Ya Batif Al-Matu Sudah Lakukan Aja Ayahku Jadi Kalau Antara Nabi Terjadi Sebuah Diskusi Seperti Itu Yang Itu Pasti Mereka Orang-orang Yang Istimewa Dan Nurud Apalagi Dengan Anak-anak Kita Allah Masya Allah Ustaz Ustaz Berbagi nasihat ke kita Kalau Cara Ustaz Untuk Memasukkan Konsep Tauhid Dalam Pendidikan Anak Itu Terutama Anak Yang mungkin Usia-usia Dini Usia-usia Remaja Seperti apa Menanamkan Menanamkan Konsep Tauhid Kepada Anak Semenjak Dini Langsung Kepraktik Bagaimana Memberikan Contoh Orang tua Semangat Dalam Ibadahnya Baik Ibadah Yang Sifatnya Wajib Maupun Ibadah Yang Sifatnya Sunnah Untuk Siapa Ibadahnya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Sekarang Anak-anak Itu Yang ada Di rumah Ketika Romantan Mereka Pada Minta Puasa Padahal Usia Masih Belum Balik Masih Kecil Kecil Tapi Pada Minta Puasa Kenapa Seperti Itu Karena Suasana Yang ada Di rumah Alhamdulillah Seperti Itu Jadi Anak Terbawa Jadi Ketika Orang tua Memberikan Contoh Yang Baik Kepada Anak-anaknya Maka Sang Anak Pun Juga Akan Terbawa Oleh Suasana Yang ada Dalam Lingkungan Tersebut Artinya Menciptakan Lingkungan Itu Penting Dan Tauhid Mentauhid Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Ini Juga Perlu Dikenalkan Semenjak Dini Karena Juga Banyak Manusia Tersalah Tentang Konsep Tauhid Itu Sendiri Tauhid Pada Zaman Nabi Yang Kerabatnya Dan Sahabatnya Dan Manusia Yang ada Di sekitarnya Pada Zaman Itu Seperti Apa Ini Juga Kisahnya Perlu Disampaikan Kepada Anak-anak Lewat Kisah Dan Seterusnya Biar Mereka Juga Ada Gambaran Gambaran Terkait Praktek Tauhid Yang ada Pada Zaman Itu Ya Karena Praktek Tauhid Yang ada Pada Zaman Ini Di Kebanyakan Manusia Kebanyakan Mereka Enggak Paham Konsep Tauhid Itu Sendiri Kenapa Ya Karena Enggak Tau Sejarah Pada Zaman Nabi Bagaimana Da'wah Yang terjadi Pada Zaman Itu Dan Tauhid Seperti Apa Yang Dikenal Masyarakat Sehingga Ketika Sang Anak Sudah Dikasih Gambaran Terkait Yang Terjadi Pada Zaman Nabi Artinya Nanti Ada Gambaran Dan Paham Bagaimana Penalapan Masalah Tauhid Ya Sekarang Sakral Kuburan Kuburan Dan seterusnya Ngalah Berkah Di sana Ya Karena Gak Paham Konsep Tauhid Jadi Dijelaskan Dijambarkan Kepada Anak Semenjak Dini Praktek Praktek Masalah Tauhid Itu Sendiri Dan Bahasanya Para Nabi Dan Para Rasul Itu Diutus Untuk Masalah Tauhid Ini Dan Sungguh Telah Kami Utus Para Rasul Kedakwah Mereka Apa Ani Abudullah Mengajak Manusia Menyembah Allah Ta'ala Beribadah Kepada Allah Ta'ala Dan Menjauhi Para Tauhid Sesembahan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Sekarang Kita ingin Minta Nasihat Ustaz Mungkin Contoh Apa Yang kita Harus Lakukan Untuk Memimbing Anak-anak Dalam Memahami Sifat-sifat Allah Ustaz Dan Mengembangkan Rasa Cinta Dan Ketakwaan Ketakwaan Mereka Kepada Allah Bagaimana Menanamkan Mengenalkan Anak Kepada Nama-nama Dan Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Kita tahu Allah Punya Nama-nama Yang Indah Sifat-sifat Yang Maha Tinggi Itu Kita Kenalkan Kepada Anak-anak Sebagaimana Nabi Mengenalkan Kepada Abdullah Bin Abbas Yang Merupakan Sepupunya Yang Waktu itu Masih Kecil Wahai Anak Kecil Aku Ajarkan Kepada Kamu Beberapa Kalimat Diantaranya Apa Jagalah Allah Allah Akan Menjagamu Jagalah Allah Maka Kamu Akan Dapati Allah Ada Bersama Bersamamu Jadi Memberikan Gambaran Kepada Anak Allah Itu Seperti Ini Seperti Itu Allah Itu Karim Allah Itu Alim Allah Itu Menjelaskan Kepada Anak-anak Allah Itu Maha Mulia Maha Memberi Dan Seterusnya Jadi Kalau Butuh Sesuatu Tidak Perlu Minta Sama Bapak Ibu Langsung Minta Dulu Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Gambaran Gambaran Kecil Ya Basit Kepada Anak-anak Sejak Dini Kepada Mereka Supaya Mereka Nanti Hatinya Itu Selebih Ta'aluk Hatinya Itu Lebih Condong Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semenjak Dini Daripada Kepada Yang Selainya Anak-anak Itu Ketika Mereka Dewasa Ketika Butuh Apa-Apa Kenapa Tidak Minta Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Mintanya Sama Temen-temennya Atau Orang Tuanya Ketika Dia Butuh Nelpon Sama Kerabatnya Ya Karena Semenjak Dini Tidak Dikenalkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Konsep Masalah Asma Dan Sifat Jadi Ajarkan Kepada Mereka Semenjak Dini Wah Enak Kalau Butuh Apa-Apa Langsung Minta Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Itu Kalau Diminta Tidak Bakal Menolak Allah Itu Dekat Sedangkan Bapak Ibu Ini Sering Apalagi Api Sering Sering Pergi Jauh Sering Pergi Jauh Dan Seterusnya Jadi Kalau Butuh Apa-Apa Yang Paling Enak Sama Siapa Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Gambarnya Yang Seperti Ini Juga Jarang Terjadi Di Praktek Lapangannya Sehingga Ketika Anak Itu Besar Terbiasa Dengan Hubungan Dengan Allah Yang Lebih Lebih Banyak Daripada Hubungan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Berikan Kita Taufik Supaya Kita Bisa Membiasakan Hal Ada Majlis Seperti Ini Juga Ternyata Konsep Ini Penting Dikenalkan Kepada Anak Anak Kita Biar Mereka Tumbuh Besar Dan Sudah Dalam Kondisi Hati Mereka Sangat Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa 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 Di Awal Tadi Saya Sempat Menyinggung Bagaimana Kita Juga Karena Orang Tua Antara Suami Dan Istri Pun Sering Terjadi Adanya Kesalahpahaman Dalam Mendidik Anak Tentunya Kita Sebagai Seorang Ayah Dan Seorang Ibu Berharap Anak Kita Dapat Dikenali Pendidikan Islam Namun Terkadang Ada Cekcok Karena Mungkin Masing-masing Memiliki Egoisme Masing-masing Nasehat Bagaimana Terkait Kita Ini Sebagai Orang Tua Terkhusus Sebagai Ibu Suami Dan Istri Untuk Lebih Kalem Lagi Untuk Memberikan Pendidikan Islam Yang Baik Kepada Anak Rumah Tangga Itu Ibarat Bahtera Ibarat Bahtera Yang Sedang Berlayar Di Tengah Lautan Namanya Berlayar Di Tengah Lautan Itu Dia Pasti Ketemu Ombak Cuman Ombak Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Sebagian Orang Itu Menjadikan Ombak Kecil Seperti Ombak Besar Cuma Riak Riak Itu Kemudian Di Di Apa Dibombastiskan Sehingga Ombak Yang Begitu Besar Padahal Sebenarnya Kita Ini Diajari Dalam Agama Kita Untuk Memiliki Karakter Namanya Taghaful Taghaful Itu Ya Kira Kira Lupakan Dan Maafkan Kira Kira Seperti Itulah Imam Ahmad Rahimahullah Diruayatkan Beliau Mengatakan Bahawa Tis'atu A'asyari Al-Khuluq Fit Taghaful Sembilan Per Sepuluh Akhlak Mulia Itu Ada Dalam Taghaful Melupakan Memaafkan Jadi Ketika Terjadi Perbedaan Terjadi Konflik Itu Seharusnya Masing-masing Dari Pasangan Itu Lebih Mengedepankan Maaf Melupakan Bukan Berarti Kita Enggak Memberi Nasihat Tetap Memberi Nasihat Tapi Mengungkit Kesalahan Itu Salah Satu Penyakit Yang Menyebabkan Masalah Kecil Jadi Besar Kamu Gini Loh Kamu Setahun Yang Lalu Loh Kamu Lima Tahun Yang Lalu Tanggal Sekian Jam Sekian Semuanya Tercanda Akhirnya 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 Masalah Kecil Jadi Besar Padahal Andai Kita Memaafkan Dan Melupakan Itu Sudah Selesai Masalah Bahkan Kalau Perlu Kita Itu Ngalahin Untuk Minta Maaf Ya Walaupun Mungkin Istri Kita Yang Salah Atau Suami Kita Yang Salah Kita Ini Yang Minta Maaf Duluan Biasanya Kalau Kita Minta Maaf Duluan Nanti Pasangan Kita Oh Iya Saya Juga Jadi Ada Masing-masing Berusaha Untuk Menekan Egonya Sendiri Sendiri Kita Lakukan Itu Pasti Akan Mengorbankan Ego Pasti Tapi Mengorbankan Ego Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Itulah Seharusnya Dilakukan Apa Manfaatnya Mengedepankan Ego Sehingga Mengakibatkan Hancurnya Rumah Tangga Apa Manfaat Dada Tadi Ustaz juga Singgung Terkait Dengan Anak Zaman Sekarang Itu Kalau Sekarang Istilahnya Orang Itu Adalah Generasi Strawberry Generasi Yang Mentalitas Anak Itu Cukup Kecil Kita Cukup Rendah Karena Dengan Berkembang Teknologi Yang Luar Biasa Seperti Ini Seperti Contoh Misalnya Anak Saat Kita Tegur Dia Langsung Langsung Murung Kabur Misalnya Dan lain sebagainya Sedangkan Kita Orang Tua Dituntut Untuk Bisa Memimbing Anak Nasihat Untuk Menghadapi Anak Dengan Karakteristik Yang Seperti Itu Yang Sudah Terbentuk Seperti Itu Kita Sebagai Orang Tua Seperti Gimana Pertama Kadang-kadang Tegurannya Gak Pas Bisa Jadi Memang Cara Menegurnya Kalimat Yang Dipakai Buat Menegur Bisa Jadi Itu Sesuatu Yang Berlebihan Akhirnya Anak Pun Jadi Tersinggung Bahkan Sampai Pergi Dari Rumah Maka Dalam Hal ini Kita Harus Introspeksi Dili Juga Orang Tua Ini Berusaha Untuk Ngecek Kalimat Yang Dia Ucapkan Kepada Anak Saat Menegur Itu Kalimat Kalimat Yang Halus Lembut Atau Enggak Khawatirnya Nasihat Itu Ditolak Bukan Karena Kontennya Tapi Karena Kemasan Nasihatnya Maka Kita Harus Introspeksi Diri Ini Yang Kedua Kalau Misalnya Kalimat Itu Sudah Dibikin Sehalus Mungkin Sudah Dibikin Selembut Mungkin Ternyata Respon Dari Anak Seperti Tadi Itu Maka Ini Tugas Kita Sebagai Orang Tua Bagaimana Menguatkan Mental Anak Dan Menguatkan Mental Anak Itu Bisa Dengan Kita Menasehati Dengan Lisan Kita Bisa Dengan Kita Menunjukkan Kepribadian Kita Mencontohkan Kepribadian Kesaharan Kita Pertama Dengan Lisan Ketika Kita Ingin Membangun Mental Anak Dengan Lisan Kita Maka Kita Cari Waktu Yang Kira-kira Anak Itu Lagi Mood Lagi Mood Sehingga Mudah Merima Nasehat Bukan Ketika Anak Itu Lagi Lagi Baper Lagi Terbawa Perasaan Ketika Anak Lagi Mood Lagi Nyaman Suasana Hatinya Kita Kasih Nasehat Bahwa Orang Hidup Di Dunia Itu Tidak Mungkin Akan Enak Terus Kasih Contoh Contoh Dari Kehidupan Nabi Sallam Dari Kehidupan Para Sahabat Bagaimana Mereka Mengalami Hal-hal Yang Tidak Mengenakan Intimidasi Fisik Intimidasi Perkataan Dari Orang-orang Kafir Lihat Bagaimana Tegarnya Mereka Jadi Kasih Nasihat Dengan Lisan Kita Dan Juga Bisa Membangun Mental Itu Dengan Perlaku Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Sama Kita Sama Pasangan Kita Sama Istri Kita Itu Kan Akan Diperhatikan Oleh Anak Saat Kita Dinasihati Sama Istri Atau Kita Ada Masalah Sama Istri Bagaimana Sikap Kita Itu Yang Dilihat Sama Anak Kita Bisa Jadi Anak Baperan Karena Bapaknya Juga Baperan Atau Karena Ibunya Baperan Jadi Dia Dicontoh Lalu Maka Membangun Mental Itu Bisa Dengan Dilaku Dan Menggabungkan Antara Itu Lebih Baik Panjang Cara Kita Bisa Membangun Mental Anak Yang Tangguh Di Zaman Sekarang Ini Mungkin Kau Sama Tadi Sampaikan Bahwasannya Kita Memang Dituntut Sebagai Orang Tua Untuk Bisa Mengajari Anak Dini Dengan Tauhi Dan Sebagainya Ada Sebuah Kisah Jadi Ini Adalah Kisah Dari Yang Dialami Mereka Lama Tinggal Di Bali Ternyata Anaknya Tersebut Karena Rendahnya Kurangnya Ilmu Dari Orang Tua Walaupun Dia Islam Tapi Anaknya Masuk Pada Budaya Budaya Agama Hindu Budaya Budaya Yang Ada Berikan Pendidikan Pendidikan Tauhid Dan Lain Sebagainya Apakah Dia Bisa Berubah Di Sekarang Ini Sudah Masuk Usia Remaja Tersebut Mungkin Dari Ustaz Bahaya Enggak Kalau Kita Dari Kecil Luput Mengajari Anak Terkait Tauhid Untuk Anak Kita Kedepan Itu Bagaimana Ya Tentunya Bahaya Dari Kecil Tidak Dia Jari Tauhid Bahaya Itu Itu Buktinya Ketika Anak Sudah Dewasa Dan Tubuh Berkembang Di Lingkungan Yang Seperti Itu Yang Lingkungan Non Muslim Akhirnya Terbawa Arus Dan Tentunya Sangat Berbahaya Sekali Sehingga Orang Tua Butuh Kerja Keras Untuk Mengembalikan Untuk Membawa Masuk Kembali Kepada Tata Cara Yang Ada Pada Agama Kita Makanya Dari Tadi Anak Sampaikan Bahasanya Membuat Lingkungan Yang Islami Semenjak Anak Itu Kecil Penting Sekali Makanya Seperti Disini Yang Lingkungan Islami Di Matal Burkon Banyak Orang Bercadar Sehingga Anak Itu Tumbuh Berkembang Sudah Dalam Kondisi Mengenal Lingkungan Yang Islami Atau Misalnya Di Madinah Dulu Anak Di Madinah Anak Juga Sudah Disana Sehingga Tiap Beri Melihat Lingkungan Seperti Itu Terbiasa Nah Jadi Pentingnya Orang Tua Membuatkan Lingkungan Yang Islami Untuk Anak Itu Sangat Penting Sekali Anak Sekarang Ngajar Di Bojonegoro Juga Ngajar Disini Ngajar Di STDI Anak Disini Bojonegoro Lingkungannya Belum Siap Belum Siap Istri Anak Anak Ajak Kesana Gak Mau Kenapa Disana Jarang Orang Bercadar Katanya Makanya Anak Paksakan Tetap Disini Karena Lingkungannya Sudah Siap Nah Apakah Ketika Anak Sudah Tumbuh Dewasa Dalam Kondisi Terbawa Arus Yang Non Islam Seperti itu Masih Bisa Dibawa Kepada Islam Ya Tentunya Masih Ada Harapan Karena Tosbat Itu Sampai Kapan Sampai Nyawa Itu Dicabut Dan Kita Juga Melihat Bagaimana Para Sahabat Radiyallahu Tala'anhum Mayoritas Mereka Masuk Islam Tidak Dari Kecil Sahabat Umar Radiyallahu Tala'anhum Yang Dengannya Islam Menjadi Kuat Atas Isin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sudah Usia Dewasa Baru Masuk Islam Kemudian Khalid Mualid Itu Cuma Dapat Berapa Tahun Dari Dari Nabi Al-Selam Ketika Dia Masuk Islam Jadi Musuh Utama Jadi Pahlawanya Orang-orang Kafir Kuraish Sampai Setelah Perjanjian Hudaybiyah Bermasuk Islam Butuh Waktu Lama Ketika Orang Itu Sudah Ada Pada Lingkungan Atau Arah Yang Berbeda Dengan Dengan Kita Artinya Tetap Ada Peluang Tetapi Tidak Semudah Ketika Anak Itu Dari Kecil Tumbuh Berkembang Di Atas Lingkungan Yang Sifatnya Islami Atas Sunnah Di Atas Da'wah Salafiyah Dan Yang Lain Sebagainya Bers 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 Jadi Membentuk Dari Lingkungan Dulu Sangat Penting Sampai Anak Anak Usia Empat Tahun Sudah Minta Pake Cadar Tidak Tidak jauh dari para ulama, sampai sekarang para asatindah, nanti insya Allah kita juga ada doroh dengan saya Sulaiman Rohaili ya insya Allah artinya sudah jadi ustaz pun juga masih butuh dengan tambahan-tambahan dan itu sudah menjadi ada di antara kita artinya tidak ada dari kita yang bisa lepas dari majelis ilmu itu sendiri, baik itu sudah menjadi seorang alim atau masih menjadi tolip serba sangat membutuhkan jadi konsistenlah dulu untuk membuat konsistensi yang ada pada anak konsepnya disitu jadi konsisten dulu yang kuat dari orang tua dulu gimana kita mau mengkonsistenkan, kita mendidik anak ternyata orang tua aja baru belajar berapa saat sudah futur lagi itu nasihat yang sangat baik sekali nah kepada Ustaz Abdul Aziz kita minta nasihat di sesi terakhir ini kepada Ustaz karena orang tua itu mungkin merasa tertekan Ustaz tertekan atau khawatir dalam menghadapi tantangan parenting Ustaz terutama dalam mengasuh anak-anak di zaman yang serba cepat dan modern ini Ustaz nah mungkin nasihat Ustaz bagaimana kita sebagai orang tua terkadang menghadapi tantangan-tantangan yang kita bilang ya sudah sulit untuk kita ubah Ustaz dengan tantangan modern dunia teknologi yang tidak tadi sedikit kita bahas itu bagaimana peran orang tua ini Ustaz agar tidak tertekan dan khawatir berlebihan Ustaz yang menakdirkan zaman sekarang seperti ini itu Allah jadi kita harus mengembalikan itu semuanya kepada Allah sejak sebelum diciptakan hanya langit dan bumi itu Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfud bahwa hari ini akan seperti ini dan Allah itu maha bijaksana tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu tanpa ada tujuan dan maksudnya maka menghadapi masa seperti ini kita perlu memahami firman Allah Azza wa Jalla Allah tidak membani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya baik itu dari sisi ahkam syar'iyah hukum-hukum syariat maupun dari sisi ahkam qadariyah ahkam qawniyah takdir Allah Azza wa Jalla dan ini bagian dari takdir Allah jadi Allah menjadikan kita hidup di zaman seperti ini insya Allah kita mampu untuk menghadapinya kita mampu untuk menghadapinya karena kita dipilih oleh Allah untuk hidup di zaman ini itu landasan awalnya yang kedua kita harus ada ikhtiar harus ada ikhtiar upaya bagaimana kita bisa mampu menghadapi zaman ini salah satunya adalah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita yaitu untuk menguatkan akidah untuk menguatkan keyakinan kita karena itulah fondasinya menghadapi berubahnya zaman bermacam-macamnya fitnah kalau fondasinya gak kuat yaitu akidah maka akan mudah terbawa arus yang ketiga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah minta perlindungan kepada Allah SWT yang perlu kita katakan sebabnya adalah dua kalimat minalhammi walhazan alham itu adalah terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi alhazan adalah terlalu sedih dengan sesuatu yang telah terjadi nah tadi ketakutan berlebih tentang sesuatu yang belum terjadi itu gak baik itu tidak baik khawatir nanti gimana anak kita apakah berhasil atau tidak jangan khawatir berlebih sesuatu yang belum terjadi jangan terlalu dikhawatirkan berlebihan itu akan merusak kebahagiaan Syekh Sidi rahimahullah dalam kitab Allah SWT beliau menyampaikan bahwa orang itu akan bahagia kalau dia fokus menghadapi apa yang ada di hadapan dia tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi dan tidak terlalu bersedih tentang apa yang sudah terjadi jadi fokus di hadapan kita apa hari ini yang kita hadapi pendidikan anak hari ini kita didik sebaik mungkin bagaimana besok bagaimana besok bagaimana besok jangan terlalu dikhawatirkan berdoa lah kepada Allah ikhtiar maksimal doa sama Allah hasil serahkan kepada Allah rahmat Allah itu lebih besar daripada marahnya daripada azabnya jadi ketika kita berusaha 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 Allah itu tidak akan menyanyiakan usaha kita kalau kita serius kita maksimal kita berdoa usahanya maksimal kita berdoa kepada Allah maka Allah akan berikan yang terbaik berbanyaklah husnulun kepada Allah yang keempat berbanyaklah husnulun kepada Allah Allah akan bikin anak kita soleh Allah akan bikin kita baik berbanyak husnulun supaya Allah berikan sesuai dengan apa yang kita prasangkakan kepada Allah itu benar-benar bermanfaat buat kita semua saya bersyukur saya bersyukur atas waktunya nasihat-nasihat yang sangat berharga sekali yang kita terima mengkuatkan kita untuk memberikan parenting anak untuk bisa mendidik anak lebih kuat lagi lebih tangguh lagi tentunya menjadikan kita menjadi orang tua yang berkualitas setelah kita melihat sebuah tantangan namun dibalik tantangan itu ada solusinya nah tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Abdullah Zain dan juga Ustaz Yusuf Rustam bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut ternyata ada solusinya dulu para sahabat juga seperti itu dan bagaimana dia mengubah dan juga mendidik anak-anaknya untuk bisa lebih baik lagi dan lebih tangguh lagi tapi sekali lagi Ustaz jeza kemulahiran atas waktunya Ustaz Ustaz Abdullah Zain dan Ustaz Yusuf Rustam atas segala nasihat antum-antum semua Ustaz semoga ini bermanfaat untuk anak pribadi dan juga kita semua tapi demikian bincang santai kita bersama Ustaz Abdullah Zain dan juga Ustaz Yusuf Rustam silahkan untuk bagikan program yang baik ini kepada sanak saudara Anda karena kebaikan ini juga antum akan mendapatkan pahalanya juga jika kita bisa menyebarkan ke semua sanak saudara kita baik kita tutup dengan doa kapal majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati